Oke ya teman-teman ya ini sudah memasuki musim spring 2022 dan ya udah banyak anime winter 2022 berguburan atau lebih tempatnya sudah mau padat tamat dimulai dari Sumatsuno harem dan juga KNY beberapa waktu yang lalu jadi disini gua ingin apa ya membahas 5 anime paling gua tunggu di spring tahun 2022 gitu ya sebagian besar adalah anime prequel atau anime yang sudah ada season sebelumnya dan akan rilis selanjutnya di musim spring 2022 nah anime yang ingin gua bahas apa aja ya pasti dari judul-judul besar dulu dong yang pertama adalah Tate no Yusa ya ini anime sebenarnya harusnya rilis di musim Oktober 2021 tapi diundur selama setengah tahun dan sekarang akhirnya kita baru menikmati jadinya totalnya dari sesatu ke season 2 gua nunggu tiga tahun ya karena sesatunya itu tahun 2019 dan season 2 nya itu tahun 2022 iya gua nunggu tiga tahun coq gua itu dulu tim ongoing ya kan bukan tim batch gua tim ongoing gua dulu kan tapi ya gua bersyukur karena ini anime mendapatkan season lanjutannya dan katanya nanti juga dapat sen tiga karena apa ya like novelnya bagus banget jadi sayang aja by the way studionya ternyata enggak terlalu populer ya mungkin enggak dari kalian yang mengenal studio kinemese terus padahal anime mereka itu menurut gua keren-keren seperti made in abyss lalu lagi ya ya kayaknya made in abyss johonkin ya maaf aja sih made in abyss ya wah lupa gua tapi ada banyak cuma gua lupa yang gua yang gua poinkan banget yaitu made in abyss ya kan jadi bagi yang enggak tahu anime itu bercerita tentang seorang tukang boolil ya kan yang akhirnya itu dia ke isekah hanya gara-gara baca majalah kebok gitu kan dari perpustakaan perpustakaan mana coba ada majalah keboknya gitu kan lalu tiba-tiba dia dipanggil ke dunia entah-berantah gitu kan eh jadi pahlawan Prishoi gitu kan lalu dia tuh kena kibul sama cewek ya kan dan akhirnya dia jadi memuara pengen namanya revenge gitu kan revenge nya enggak kayak Kearu tadi oke lalu yang kedua lah kaguya sama wapokura setai menurut gua ini adalah anime dengan rating tertinggi di bagian romance comedy lo asal tahu juga kaguya sama untuk beberapa dekade eh dekade lagi beberapa caturungulan ini adalah sebagai manga dengan penjualan yang cukup tinggi bersaing dengan Tokyo Revenger, Spice Family, Kyaju Age dan jembut Tsukaisen gitu kan jadi untuk sebuah anime yang mengusung tema romance comedy school gitu kan emang kita nggak bisa berharap dengan rating-rating tinggi tapi penikmatnya emang luar biasa banyak tapi kaguya sama out of the box dan ini menjadi anime romance comedy school dengan rating tertinggi tapi Bang Fruit Basket tertinggi itu drama romance beda ya tojo lagi ini judulnya genrenya apa pula seinen psikologikal hehehe serius psikologikal oke jadi anime itu menceritakan tentang seorang dua orang ya kan gengsinya tinggi ya enggak mengungkapin cintanya gitu kan adu pedang juga kagak pokoknya mereka tuh berantem dalam otak mereka dan itu cukup seru mengingat orang-orang di sekitar mereka itu ada yang sad boy ada yang jomblu ada yang juga demen kebok ria gitu dan lain-lain itu kan ada juga yang gay for you oke lalu lanjut aja berikutnya nah spy x family gua anggap ini sebagai season terbaru dari ore gairu kenapa gua bilang demikian karena seiyuu nya dari dua MC atau dua tokeng utamanya main karakter itu dipegang oleh eguchi takwe dan saori hayami yang sebelumnya itu sebagai seiyuu dari siapa namanya yukinon nah itu yukinon sama sebelahnya lagi emm hachiman ya ya dari yukinon dan juga hachiman jadi ya gua anggap ini sebagai bagi mereka yang kangen dengan ore gairu bisalah ya nonton ini anime dan lagi ini anime juga yang cukup populer juga manganya di jepang sana jadi gua harap ceritanya sih bakal bagus karena gua pribadi baru baca manganya baru gak sampai 10 chapter itu karena juga gua baca dulu banget itu waktu awal rilis manganya baru sembilan saya ingat gua tapi karena udah berlarut-larut dan terlalu lama enggak gua baca lagi dan sekarang animenya bakal tayang jadi mending gua nunggu animenya aja tayang daripada gua balah baca manganya lagi dari awal tapi gua menjamin ini anime bagus karena dihandle oleh dua studio besar Cloverworks yang sukses banget dengan Sono Biscuit dan Akebi Sailor Moon Uniform dan juga Witch Studio yang sukses dengan Osama rankingnya di musim ini alas winter 2022 jadi untuk masalah studio ini malah dihandle oleh dua studio raksasa bos semoga enggak berakhir seperti anime Tak of Destiny yang mengusung dua studio raksasa Mapa Medos yang berakhir dengan ngakak gitu ya Oke yang ketiga udah pasti dead alive lagi-lagi ini anime ganti studio AIK IMS GC stuff dan sekarang Geek Toys gitu ya ya nggak apa sih selama isi-isi orang-orang yang sama atau staff-staffnya sama jadi bagi gua anime ini akan tetap bagus karena selama ini meskipun dead alive Gonta ganti studio anime tetap bagus ya kan oh iya spek ekspon ini gua lupa ngasih sinopsis lupakan aja lah ya jadi dead alive ini bersinopsis dengan tentang seorang cowok yang rambutnya warna biru tampang-tampang sifatnya mirip kirito bernama Itsuka Shido gitu kan entah dari mana dapatnya kuatan entah dari mana juga gue kagak tahu kagak peduli kagak penting tapi gue yang yang gua garis 1 sering cipokan ama loli gitu karena kalau cipokan sama itu cipokan ini cipokan ini anime apa jadi tanyaan ya tokoh utamanya gak punya kekuatan gitu kan tokoh utamanya itu cupu gitu kan cuman bisa teriak aku akan melindungimu tapi yang punya kekuatan cewek-ceweknya malu gua sebagai ras cowok nonton di anime sebenarnya tapi nggak papa tohka the best apalagi kurumi gitu kan ya sebenarnya anime ini adalah sebagai penyumbang waifu dengan dekada terlama sepanjang sejarah anime ini tuh rilis pertama kali 2013 season pertama 2015 season kedua 2018 season ketiga 2022 season keempat oke kita lihat itu season pertama season kedua nunggu 2 tahun season kedua season ketiga nunggu 3 tahun season ketiga sampai season keempat nunggu 4 tahun berarti nanti season kelimanya 2027 itu aja itu am bukan logiknya sih apa barisan aritmetikanya buset barisan aritmetikanya gitu kan soal-soal matematis gua disini tapi yang gua tunggu dari ini anime bukanlah kualitas story yang bagus ataupun nanti juga visualnya mengagumkan karena emang visualnya sih mengagumkan banget tapi gua kangen sama waifu-waifunya karena emang ini anime disebut juga sebagai tempat lahan waifu-waifu lo selama ini daripada lu waifu nya rem sama jiroto mulu ya kan terakhir kawai dake janai shikimori san gitu kan dari 5 anime yang gua bahas dua diantaranya itu adalah anime yang bener-bener tayang baru musim ini bukan lanjutan apa sekuel dan kenapa dari sebagian besar judul yang gua lihat gua memilih kawai dake janai shikimori san lagi-lagi gua itu hanyut dengan konsep sundere dan juga sifat cewek yang berubah-rubah gitu kan selama ini tuh gua melihat sifat cewek sundere itu tuh terlalu gampang ditebak ya sama dengan ini gitu kan cuman aja yang ingin gua bari-garis bawahi gua juga sudah baca mandanya entah sampai chapter berapa itu gua stop karena dulu gua itu disakutin cewek nah disitu pun gua melihat bahwa misalnya ini bakal jadi waifu terdabes musim depan atau ya spring karena spring belum mulai jadi gua bilang musim depan gitu karena itulah gua merasa waifu-waifu nanti tuh yang terkuat yang dari waifu baru dipegang oleh Shikimori kasus maring Kitagawa kemarin itu membuktikan bahwa seorang waifu dengan konsep out of the box itu akan cepat dicintai dan Shikimori datang sebagai cewek yang tidak manis tapi bikin lu kesemsem sepanjang hari Oke lah ya jadi itu aja 5 anime yang bener-bener gua tunggu di spring 2022 coba tulis aja di komentar karena gua pengen tahu anime-anime aja sedang lu tunggu di tahun spring 2022 itu sekian dari gua terima kasih selamat menikmati I'm CRYM see you next time